Intro Masih bersama saya di Konspirasi Prabu Ini segmen agak sedit panas nih Bang Kita duduknya setting dulu nih biar rada-rada nyaman Siap, 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 biar gagal dikit, siap, siap, siap Sekarang kalau diperhatiin Bank Menteri itu di berbagai kesempatan Sudah mulai bicara politik Ada genit-genitnya dikit nih sekarang nih Bang Bukan hanya bicara investasi Investasi, oh udah lah itu jempol Tapi juga bicara politik juga sekarang Bank Menteri juga curi-curi kesempatan Dari mulai Penundaan, satu Masih solid nih Bang Masalah penundaan Ide waktu itu ya Menyampaikan aspirasi Sebagian pengusaha Boleh dong, aspirasi Waktu itu menyampaikan aspirasi Sebagian pengusaha di saat pandemi Bahwa ada sebagian yang Seperti yang saya ngomong dulu Jadi ada konteksnya Ada setting waktunya juga Ada Kalau ada yang banyak setuju Gak apa-apa juga demokrasi Gak apa-apa juga demokrasi Kalau ada yang gak setuju Ya demokrasi dulu Bisa diterjemahkan Sama pemirsa di rumah Yang penting dalam koridor konstitusi Yang penting dalam koridor konstitusi Itu wajib Iya wajib Negara kita negara hukum Gak boleh di luar konstitusi Harus dalam konstitusi Kalau belum dalam konstitusi Ya bagaimana caranya dalam konstitusi Namanya juga kita kan cari jalan Mas yang bilang bahwa saya Jalan menuju rumah itu banyak Yang kedua nih Bang Nama juga Abang sudah mulai sebut-sebut Biasanya Saya perhatiin Saya putar rekaman-rekamannya Ini nama-nama yang disebut Sama Abang itu konsisten Ada yang disebut Ada yang tidak pernah disebut Yang selalu disebut itu Beberapa nama Misalnya saya coba putarkan Di video yang satu ini Coba diputarkan gak Teman-teman semua Yang saya hormati Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju Ada Pak Erik Ya Pak Erik ini juga Capres Atau Capres Pak Erik Cuma partainya masih Soso lah Kira-kira begitu Tapi saya lihat Arsir cerca harapan Untuk bisa menuju ke sana Kita berikan Aplaus kepada Bang Erik Pak Erik ini Bapak Presiden Ketua BPP Hibni Di jamannya Pak Sandi Hari ini mungkin Pak Sandi gak datang Karena takut popularitasnya jatuh dari Pak Erik Ini kelihatannya Pak Sandi bilang Kalau ada Pak Erik Saya gak datang Ini pasti gak nonton Karena live ini Ah ini bahaya ini Jangan sampai saya salah ini Ini maskirnya dari dulu sampai sekarang Merah putih Pak Gak pada berubah Yang saya hormati Saya banggakan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Aduh Panggung hari ini Bapak Presiden Gembitar saya Ada dua soal yang Bapak Puan Sama Pak Ganjar Tapi tadi Pak Saya lihat Pak Ganjar Sama Bapak Puan Jalan berbarengan Menjemput Bapak Puan Insya Allah mungkin Kalau tidak salah satu mobil Pak Saya bilang Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu Semua ini harus terjadi Untuk rakyat Bangsa dan negara Untuk kesejahteraan Kita semua Kalau gak salah Yang hadir disitu itu Ada Pak Ganjar Sama Pak Erik Thohir Ini sering kali Abang sebut Berkali-kali Di berbagai macam Kesempatan Saya salah gak sih Ngomongin gitu Atau benar? Ya karena yang hadir Mereka Saya sebutnya Saya kan gak boleh menyebut Orang yang ada disitu Tapi gimana Bang? Maksudnya melihat Konstelasi politik Di 2024 Abang ini kan Gak bisa disembunyikan Perannya di 2019 Orang tahu lah Bagaimana Salah satu Jagoan lapangannya Di TKN waktu itu Adalah Seorang Bang Balil Nah di 2024 Akan seperti apa? Berat ini ya Saya itu sebenarnya Masuk ke kabinet Tidak lewat Partai politik Saya itu masuk ke kabinet Profesional aja Karena Allah Baik Dan Bapak Presiden Percaya Kemudian saya jadi Anggota kabinet Kalau pengalaman saya dulu Di 2019 Ketika saya menjadi Direktur Pemenangan Untuk anak muda TKN Karena di 2019 Jumlah pemilih Anak muda Dari 17 tahun Sampai dengan 40 tahun Itu 51 persen Mayoritas Mayoritas Dan di 2024 Pemilih 17 tahun Sampai dengan Usia 50 tahun Itu bisa mencapai Kurang lebih 60 persen Ini petanya Jadi market ini Harus dikuasai Oleh calon presiden Nah Saya waktu itu Di HIPMI Karena yang hadir adalah Acara Munas HIPMI Tadi Ada Pak Ganjar Ada Pak Erik Yang notabene Senior HIPMI Dan Pak Ganjar juga Dalam berbagai acara HIPMI Hadir waktu itu Ya saya sebut mereka lah Saya kan gak boleh sebut Orang lain yang ada disitu Gak boleh Tapi karena Waktu itu saya ngomong Sandi juga Ada Sandi Sandi Mantan Ketua Om HIPMI Disebut juga ya Saya sebut Sekalipun dia gak ada Karena Dia mantan Ketua Om Dia mantan Ketua Om Ada Fatsum di HIPMI itu Senior-senior HIPMI Mantan Ketua Om itu Harus disebut Nah kalau kaitannya dengan 2024 Siapa yang punya peluang Saya sendiri belum tahu Karena Koalisinya kan belum Semuanya Memunculkan Mendekrasikan Nama-nama Siapa-siapa aja Tapi yang munculkan Banyak ada Pak Prabowo Dari Gerinda Ada dari Ganjar Dari Dimunculkan juga Ada Anis Tapi saya juga belum tahu Partainya yang Aslinya yang mana Kan kita Masih belum tahu Tapi pikiran saya Saya pikir Kedepan Siapa yang bisa Memenangkan pertarungan Adalah pertama Dia harus Clear dengan Anak-anak muda Harus bisa Garap anak-anak muda Harus bisa garap Anak-anak muda Begitu dia tidak bisa Garap anak-anak muda Susah itu barang Karena marketnya 17-50 tahun itu 60% Bos Bonus Bonus demografi itu ya Iya Satu Yang kedua Menurut saya Rakyat ini ke depan Sudah pintar Kalau dulu kita masih Mohon maaf Masih bisa dengan gaya Orasi Masih dengan gaya Take line Take line Sekarang beda ya Sekarang Anak-anak muda sekarang Pintar Mereka tahu kok Antara apa yang diomongkan Dengan apa yang diperbuat Kalau beda kontal produktif Mereka udah bisa nilai Yang ketiga Pemilih ini kan Tidak semuanya Kelas menengah Jadi ada kelas Saudara-saudara saya Di desa-desa Ada saudara saya Di ibu kota Kabupaten Provinsi Dan ada di ibu kota negara Itu segmentasinya Terus juga ada yang Terdidik Ada yang setengah terdidik Dan ada yang profesor Ini pendekatannya juga beda Ada juga yang Mohon maaf Ekonominya di bawah Ada yang sedang Ada juga yang di atas Ada yang sukunya mayoritas Ada suku minoritas Ada agama mayoritas Dan ada agama minoritas Ini adalah variabel-variabel Yang Mempengaruhi Kecenderungan Untuk pemilih Itu memilih Kepada calon siapa Itu kalau saya Tapi Artinya Bahwa Anak muda Itu aset Untuk Pemilu ke depan Abang setuju ya Bahwa harus calon yang seperti itu Biar mesumpah potong kucing Kalau ada calon Yang tidak menggarap Anak muda dengan baik Saya tidak bermaksud mendahului Kenggulan Tuhan Kecenderungan dia Untuk menang Lebih besar Itu mungkin susah Karena 60% kan anak muda Ya betul 60% anak muda Bang Dan Tidak hanya itu Kalau hanya Hanya capres yang cuman Pidatonya Seperti pidato Hanya orang cerdas semua Nanti pemilih tamatan SD Yang sudah umur 17 tahun Gak pilih nanti Gak paham Gak paham Jadi harus bahasanya juga Harus yang Mendarat Ya gayanya Gaya belusukan Ya mau gimana lagi Tapi variabel Salah satu variabel ya Menurut aku ya Pak Presiden Jokowi itu Tingkat Kepuasan publik 70% lebih 74% Sampai sekarang Saya mau tanya Presiden siapa Republik Indonesia Pasca reformasi Secara pemilihan langsung Yang sudah tinggal Berapa bulan Mau pemilu Masih tinggi Kepuasanya Tingkat kepuasanya Di atas 70% Biasanya itu sudah dibawa 50% Artinya endorsement Presiden Penting sekali dong Kalau begitu ya Bukan saya yang ngomong Tapi Bapak Presiden Saya dengar Sering sekali Senang sekali Ngobrol tentang politik Dengan Bank Menteri Informasi dari mana itu Ada Yang bilang Betul atau tidak Mungkin Gak begitu Karena saya bukan Ketua umum partai kali ya Tapi kalau Kalau Ya sebagai junior lah Saya kan Junior beliau di HIPMI Kemudian Menteri Ya kalau Kadang-kadang Jok-jok Ya bikin Apa ya Bikin suasana Cair Enak Itu kadang-kadang Ada jok-jok politiknya Oke Ada jok-jok politiknya Dan Bapak suka ya Sama Joksnya Bank Menteri Saya dengar banyak nih Bang Joksnya Bank Menteri Disuka sama Presiden Saya gak bisa menilai Apa yang saya lakukan Nanti Saya gak tau Bapak suka atau Tidak saya gak tau Itu saya gak tau Itu orang lain menilai Salah satu Menteri Favoritnya beliau Banyak nih yang Bicara seperti itu Ya mungkin ini pujian juga Untuk Bang Menteri Tidak disampaikan langsung Tapi teman-teman yang lain bilang Sama kalau sama Bang Menteri ada Sama Bapak Presiden itu Bapak Presiden cerah Oh karena sering bercanda Enggak lah Bapak Presiden itu mas Siapa yang bisa ngatur dia Iya Gak bisa Oke Dia itu punya prinsip yang kuat Gak bisa diatur-atur Bapak Satu itu Gak bisa Itu hanya Tuhan sama Bapak itu Yang tau itu Waduh berat Berat barang itu Jadi kayak Satu dua orang Yang bilang bahwa Oh nanti bisa Begini-begini Menurut saya Enggak ya Tidak untuk patut Dipercaya seras persen Karena Karena Bapak itu punya Kedaulatan Dan independensi yang kuat Saya juga dengar itu Kita Jeda dulu ya Bang Menteri Dan juga Untuk Para Pemirsa di rumah Kalau untuk Informasi aja Bahwa Bang Bahlil ini Dikenal sebagai Sosok yang Family man Saya lihat juga Instagram ya Wah gendong-gendong putra Gitu kan Dan Gak lupa bahwa Harus kembali ke keluarga Walaupun sesibuk Ini ya Ini seseorang yang membawa Investasi 1200 riliun Tetapi kalau sudah Dengan anak Ini bukan lagi Kayak Menteri Kita akan bahas Seperti apa Figur seorang Bang Bahlil Di mata orang-orang Terdekatnya Jangan kemana-mana Tetap bersama saya Di Konspirasi Peran Selamat menikmati